Bagaimana cara agar hati kita tetap lapang dengan kesabaran, terhindar dari rasa benci saat menerima hinaan orang yang pernah menghina kita, terkhusus menghina dikaitkan dengan ibadah yang kita lakukan. Orang menghina kita, bagaimana kita bisa sabar lapang hati disaat ada orang menghina kita, apalagi dalam urusan ibadah, sebetulnya tinggal kita gunakan akal saja kok, kalau anda akal sehat, cerdas, ya mungkin gampang, begini loh ya kisahnya, disaat anda dihinakan, anda hina atau bukan sih, diolok deh, orang mengolokkan anda, anda goblok, dasar sih goblok, anda marah atau tidak kira-kira? Tunggu dulu dong, anda goblok atau tidak? Kalau anda tidak goblok tinggal bilang saja, oh saya tidak goblok, kok dia bilang goblok, oh dia tidak tahu, kan selesai. Kalau anda goblok, dia bilang goblok, saya memang goblok terus pergi mana lagi, kan beres, kok pusing? Kenapa harus pusing? Kemudian urusan ibadah, mau diapa ini ibadah? Ibadahmu bukan dengan manusia, kalau ada orang mencacik anda karena ibadah anda, kalau anda mengundah, ibadah anda bukan karena Allah. Wah jilbab gombal tuh, masih jilbab tapi marah dikituin saja. Sholat apaan tuh, masih sholat, sholat, biarpun sholat tapi begini, anda marah. Berarti sholat anda karena manusia dong? Anda pakai jilbab yang cantik karena Allah, bukan karena disanjung manusia, anda pakai kerudong diolok-olok. Dan memang orang, Nabi sudah mengisyaratkan, kok orang yang berbuat baik nanti akan dianggap aneh. Dulu agama islam itu datang dianggap aneh, siapapun dijalankan syarat islam itu aneh. Zaman ini juga begitu. Orang mau pakai dandan yang syar'id bilang, norak lo ketinggalan zaman, sayang lo rambut lo bagus, gak kelihatan sama orang, mahkotamu gak kelihatan. Cantikan lo gak pakai kecil bab, gak pakai kerudong. Nah ini setan yang berbisik, pokoknya ngomong gitu setan sudah. Pengennya disanjung dalam melakukan ibadah, gak benar anda melakukan ibadah karena Allah selesai. Kalau anda diolok dalam urusan ibadah anda, ya gak penting apa urusanmu dengan ibadahku? Mengaku dengan Allah. Bahkan kadang yang mengolok ibadah karena dia gak ngerti ibadah. Anda sujud, tapi kalau gak senang dengan sujud bilang, ngapain lo nungging-nungging kan gitu loh. Loh mah gak marah. Gak sampai ada satu ketika ada kalimat dari orang non-diwalat islam, ngapain ini ibadah nungging-nungging gitu loh. Anda perlu marah? Gak perlu marah. Anda ibadah dengan Allah kok. Marah kalau agama dikanggu, kalau bukan andanya, tidak. Jadi selesai ya. Kalau urusan kejelekan, kalau kita diolok sama orang, ya kalau memang itu terjadi pada kita tinggal koreksi diri. Mau diolok saja kok marah. Seolah-olah anda lebih bagus dari Nabi. Nabi itu yang sudah bagus, istimewa. Dibilang apa sih sama orang? Anda baru dibilang apa tadi yang bertanya? Saya gak tau. Nabi dibilang majnun gila. Dibilang penyihir. Anda pernah dibilang gila? Gak pernah Alhamdulillah. Anda lebih bagus dari Nabi. Makanya kenapa kalau anda gampang emosi itu ada apa? Gak bisa lapang hati diolok begitu. Nabi dibilang majnun. Nabi dibilang penyihir. Nabi dibilang macam-macam. Cucu Nabi diolok sama seseorang. Tersenyum lalu berkata, terima kasih. Yang engkau ketahui dari kejelekanku itu hanya kecil. Kalau kamu tahu lebih sebetulnya kejelekanku lebih banyak dari yang engkau ketahui. Sayyidina Umar bin Khotab diolok. Diingatkan, dicaci sama orang. Bukan marah. Kalau diolok senang. Rahimah malah doakan. Rahimah Allah Imran Ahzali Yuyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang orang yang ngolok aku itu. Jadi ngolok kita ini sebetulnya benerin kita. Maka harus saya perluas sedikit agar orang itu gampang redah hatinya. Ini memang gara-gara diolok ini bisa emosi. Imam Khotab itu ngajari. Ya gimana sih agar anda benar? Kalau anda pengen benar dan baik yang pertama anda koreksi diri. Bisa mengetahui kekurangan sendiri kemudian berubah. Itu jalan pertama. Cuma tidak semua orang bisa loh. Enggak gampang kelihatan kok appnya sendiri. Kan biasa kita, app sendiri susah dicari. Gajah di lompok-lompok mata enggak kelihatan. Menyari kesalahan sendiri itu susah. Ada egonya, ada akunya. Aku itu menutupi. Biarpun sama-sama jelek kalau sudah milikku. Enggak jadi jelek. Ingus. Ingus itu kotor. Coba kalau anda lagi di meja begini ada ingus. Ada orang buang di sini. Ingus. Siapa ada orang ingus di sini? Tapi waktu anda pilk. Biasa saja. Malah dibacu. Sama bahannya. Sama perbedanya. Hanya ini milikku, ini milikmu. Gitu saja. Ada egonya. Maka kadang dengan ego kita ini susah. Kita susah mencari kekurangan kita. Yang kedua kata Imam Buzali. Kalau begitu, ini paling susah orang nyari kesalahan diri itu. Minta kawan dekatmu untuk mengingatkan. Sama suami sudah komitmen sama istri. Eh istriku. Kalau aku salah kamu ingatkan ya. Setiap kamu ingatkan saya kasih hadiah. Sama bang. Kalau aku salah juga ingatkan bang. Komitmen. Dengan temen-temen begitu. Enggak usah marah. Enggak. Kalau saya bangun susah siram saja yang ya. Kalau ada komitmen gak marah. Jangan istri dia besok langsung bangunin suami biur gitu. Sepakat dulu dong. Jadi kesepakat. Ini kalau ternyata sama kawan yang saling mengingatkan susah. Yang ketiga. Apa kata lawanmu? Ini loh tadi. Jadi kalau lawanmu orang yang benci sama kamu ngomong. Itu bener. Dasar kamu begitu. Tuh. Dia paling benci sama saya. Dia berarti selama ini nyari-nyari kesalahan saya. Sudah gak usah saya cari. Betul omongan dia. Itu saja. Kamu baru bener. Kata Imam Bozali. Ya Allah begitu saja kok pusing. Lebih daripada Nabi. Tenang saja lah ya. Baru nanti tata. Kalau ada orang ngolok kita. Menghina kita. Bahan koreksi. Memang mungkin betul saya seperti yang dia katakan. Terima kasih. Itu kan enak. Bayi Sayyidina Umar. Wallahu'alaikum.